siapa sih yang gak kenal rendang salah satu masakan yang pernah dinopatkan menjadi masakan terenak di dunia dagingnya yang empuk diselimuti santan kental dengan rasa penuh rempah menjadikan rendang banyak disukai nah pada video kali ini saya akan membuat rendang daging sapi yang enak yuk langsung saja kita simak videonya bahan utama yang harus kita siapkan ada kurang lebih 1 kg daging sapi sebelum kita masak kita potong-potong terlebih dahulu daging sapinya kurang lebih dengan ukuran seperti ini kita siapkan juga 2 bumbu-bumbu yang akan kita haluskan ada 4 siung bawang putih 8 butir bawang merah 10 buah cabai merah keriting bagi teman-teman penyuka pedas bisa ditambahkan lagi cabainya 2 butir kemiri 1 sendok teh ketumbar setengah sendok teh merica dan sedikit jintan sementara itu untuk bumbu dapurnya ada daun serai daun jeruk daun salam lengkuas jahe kapulaga cengkeh kayu manis dan bunga lawang untuk bumbu halusnya akan kita haluskan dengan blender karena lumayan cukup banyak tambahkan sedikit air kita haluskan sampai halus kita siapkan juga santan ini kurang lebih 2 liter setengah dari 2 buah kelapa langkah selanjutnya kita akan memulai memasaknya pindahkan daging yang sudah kita iris-iris ke dalam wajan atau panci tuangkan juga santannya ini kelapanya tidak saya kupas ya sehingga santan yang kita hasilkan agak sedikit kecoklatan kemudian kita panaskan kita masak masukkan bumbu halusnya masukkan juga semua dedaunan dan bumbu dapurnya daun serai daun jeruk daun salam lengkuas jahe kayu manis bunga lawang kapu laga dan juga jengkeh jangan lupa tambahkan secukupnya garam sedikit gula merah biar ada sedikit manis-manisnya gitu ya tapi bagi teman-teman yang tidak suka bisa di skip dan secukupnya kaldu bubuk kemudian masak sampai airnya menyusup ini harus benar-benar sabar karena membutuhkan waktu yang cukup lama kurang lebih 3-4 jam sampai santannya menyusup ini sekali-kali bisa diaduk ya agar tidak rawan lengket nah jika sudah seperti ini ini santannya sudah mulai menyusup harus selalu diaduk dan kita bolak-balik karena ini rawan sekali lengket dan juga kosong jangan lupa koreksi rasa ya jika rasa sudah pas sesuai yang kita inginkan dagingnya juga sudah empuk santannya sudah menyusup kurang lebih seperti ini bisa kita matikan kita mulai kita mulai blading hmm ini aromanya sudah menguda banget aroma khas penuh rempah rendang daging sapi di ala dapur manis sudah siap kita sajikan masakan rendang ini sangat cocok sekali ya kita sajikan di saat hari-hari besar hari raya acara-acara penting dan juga hajatan yang pasti ini rasanya sudah tidak didakukan lagi ya dagingnya sangat empuk bumbunya juga meresap kurih dari santan kentalnya penuh rempah resep ini sangat recommended banget mudah juga dalam membuatnya teman-teman bisa mencobanya di rumah selamat mencoba di rumah ya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya dengan resep-resep lainnya selamat menikmati